selamat menikmati Hyundai Palisade yang signature penggerak depan tapi itu yang black burgundy interior sebelumnya udah pernah ya Palisade yang signature penggerak depan tapi itu yang navy interior kali ini adalah Hyundai Palisade yang signature penggerak depan tapi yang black burgundy interior untuk harga ini Rp 1.013.500.000 OTR Bandung untuk unitnya ada di Hyundai Andalan lebih panjang untuk kotak marketingnya bisa cek di description sebelum kita mulai kuncinya kayak gini ini smart key ketika di kunci otomatis pion terlipat ketika di unlock auto phone di terbuka ketika di unlock ada webcam lightnya dia juga bisa buka ini ya semua jendela dari ini ada remote kayak gini jadi kita tinggal tahan unlocknya ini kacanya terbuka semua seperti ini nah kalau kita kunci sama ya tinggal kita kunci biar terlipat tahan locknya nanti semua kaca bakal menutup secara otomatis seperti ini dan dia juga bisa buka bagasi dari sini ya kalau kita pakai handsfree nih jadi tinggal kita kunci aja dan kita mendekat ke belakang bagasi kayak gini ya saya bunyi beep kayak gini 4 kali nanti bagasinya bakal terbuka secara otomatis seperti ini nah tuh nah untuk tuntutnya dia masih manual kita bisa pencet dari sini kalau nggak kita tahan dari sini ya nih atuh nih ya kayak gini dan selain itu juga bisa remote engine start nih jadi pencetnya kita kunci dua kali dia kan baru pertama nah kita kunci lagi kayak gini kita tahan holdnya nah nih dia bisa meningkatkan kabin dari luar seperti ini nah kalau matinya setelah pencet kayak gini untuk detail-detail hardlamp misalnya disini ya lidi lampu tamanya disini ya dia progete LED seperti ini lampu jauhnya disitu ini tadi ya daerahnya besar kayak gini lampu stand disini dia sudah lidi nah untuk grillnya dia full black ya background ada kamera 360 bagian depan sini grillnya bagian sini body kitnya warna dark grey ya disitu ada fitur buat adaptive case controlnya seperti ini velgnya sama ya pakai briston dweller hp untuk profil banyak dipakai 245 50 R20 visi velgnya kayak gini ya dia tututon disini ada set of vendor side body modinya chrome saya disini di spion spionnya semuanya body ini tonjolan kamer 360 nya dia juga ada tuh ya bakal melihat kayak gini ini windownya tadi chrome ada roof velg dan tentunya dapet dual sunroof handle disini chrome dia mau ditarik dengan akses marking modenya sentuh kayak gini sekarang kita ke dalamnya untuk door trim bahan disini soft touch kayak gini dia kulit disini sama ya dia kulit juga handle disini dia silver ini memory sheetnya dia 2 slot ini ada ninja juga power window posisi all auto ya baik buka mumpun tutup disini ada window lock ini central lock electric mirror yang sudah auto folding finishing disini jack grey stitch nya kayak gini ya warna merah nih ke gelap gelapan speaker sudah infinity ada cup holder dan door pocket ini ada lampunya disitu tuh ini silver palisade nya kayak gini jog nya elektrik ada pangkatan reclining sliding head adjuster kiri kanan ini lomba support ini ada ini ya type support nya kayak gini ini ya transmisi matic ya karena paling saya semuanya matic nih kayak gini disini buat buka mesin ini kotak sick ring anti parking brake disini buat buka bagasi belakang ada buat mati instabil control kayak gini kisi AC nya kayak gini ya bisa digeser-geser bahan dashboard disini dia soft touch kuncinya kayak gini ya tadi asmak nya ini juga ada airbag bagian kursi ini kayak gini saya coba kita nyalakan kondisi ketika terbuka sambil tekan penerbuka ya tuasnya disini buat nyalain nah tuh ya soal mesinnya ketika di starter speedometer karena dia sintetizer jadi ini ya full digital 12 inci ada speed of 4 digital ada tpms buat setting ini speed of 4 digital ada trip timer average trip timer sama rata-rata kursi BBM ini akumulatif info dan speed of 4 digital ini buat live to display ada seter peratur ya ini baterai kursi BBM ada odometer mode bak kendara sama sisa BBM nya berapa untuk settingnya bukan disini ya itu ada di head unit jadi karena sini saklar headlamp dia sudah auto ini ada pedasif untuk peniakan gigi ada kursi control yang sudah adaptif ini buat jaga jaraknya ini buat pengatur MID kayak gini sama land keeping assistnya kayak gini di kiri sini saklar weapon yang sudah intermittent dan bisa di ating tof waktunya kayak gini dan ada weapon belakang ada pedasif untuk menurutkan gigi dan ini tombol audio string switch kayak gini seternya kayak gini ya dia mau adanya 4 palang langsungnya kayak gini airbag juga dia lengkap sampai ke pilar untuk pengaturan setir di atit dan teleskopik lengkap ya kayak gini tuh setir sini udah di jahit kulit kayak gini nah yang tipe signature profitnya yang slid hitam ya ini karena tipe yang black berganti makanya dia hitam disini gak ada grip bagian pengemudi sun visor singkat dengan vanity mirror dan lampu lampunya sudah lidi dengan card holder ada lampu baca kiri kanan dia lidi yang tengahnya ini buat buka sound roof depan nih satu ini ya sound roof depan nutupnya kayak gini nah untuk belakang tuh gak bisa dibuka kacanya nih jadi cuma bisa dibuka tutup plofonnya kayak gitu ini ya ini buat emergent sikolnya source sudah double linknya ini buat tempat tempat ini ya rear conversation mirror sepi yang tengah juga sudah auto dimming head unitnya monitor ya kayak gini ada key black ada phone phone projection ini ya bisa Apple CarPlay tapi masih pake USB ada climate nya passenger talk ada reclimate disini lengkap ya settingannya nih tuh ada vehicle sound device connection user profile display ada general ini ada vehicle nya juga ini ya kayak gini ada cluster climate seat sama light ini ya driver assistant nya kayak gini ada warning nya aku tekan dulu atau nah nih ini ada driving convenience tadi ada attention warning terus ada driving safety ini ya parking safety ini semua lengkap ya ini driving drive rotation warning ada driving convenience terus ada cluster illumination ini kayak gini ada cluster tema selection climate seats light ada wakam light nya juga disini ya tuh ini ada door ada convenience ada blue link notification dan user manual ini lengkap ya kayak gini untuk kisi AC kayak gini dia 2 biji hasard disini dan jangitin irama ini buat tombol volume ada media juga AC nya disini digital untuk remote control dan dia triple zone untuk pengaturan lengkap ya ini sampai ke kaca depan ke front defogger ini redefogger nya ini buat climate belakang ada pengaturannya juga disini tuh ini buat auto climate nya ini juga ada sync nya nih kayak gini tuh atau untuk sini ada sosok parkir ini buat view kamera 360 nya kayak gini ini ya bisa 3 dimensi ini bisa diatur-atur ini ada buat display control di sini ada drive mode ada 4 ya ini ada smart eco comfort dan sport ini yang kayak gini tuh nah untuk disini ada auto hold untuk transmisi disini ya diametrik gear at 8 speed ada model trip tonic juga dan cross-air mendekatkan mobilnya ada kamera 360 dan ini ada ada ini ya arah gerah setirnya kayak gini nah untuk disini ada heater and cooler seat dia sebanyak 3 level nah bedanya sama yang overdrive dia gak ada mode yang snow sama sand jadi cuman drive mode biasa aja disini ada console box ini warnanya kayak gini ya bisa dibuka juga nih ada 2 buah cup holder ini ada penutupnya kayak gini ada USB slot buat audio ini buat wire sajinya kayak gini emm resisi ini kulit ini adalah chip yang mana lagi yang lumayan dalam ada input USB ada power lock kayak gini tuh lengkap ya joknya kulit kayak gini nah ini yang bergenj ya warna merah kayak warna merahnya kayak gini seatbelt disini dengan register disini gak ada hand grip sun visor sini lengkap dengan vanity mirror dan lampu yang sudah lidi kayak gini dengan card holder ini ada sisi penumpang depan laci disini ya dan ada lampunya kayak gini dan ini layout dari dot ringnya kita lihat ke baris kedua yuk di baris kedua sama kayak di depan door trim disini bahannya kulit handle disini jah silver ini juga ada ini ya ada tirai manual cup holder disini sejajah sama armrest ada speaker cup holder juga nih ada silver palisade juga disitu untuk akomodasi di belakang dari palisade lega ya ini masih ada space 5 jari lebih disini ada super pocket bagian driver ini ada kisi AC ya kayak gini yang 18-18 kedua kayak gini ini ada temperatur sama speed fan ada auto climate nya nah kalau paling panas gini ya ini 27 derajat tadi paling dingin 17 tuh ini buat heaters and closet di bagian sisi kirinya ada power outlet disisi perampuan juga sama dia ada super pocketnya kayak gini dan ada slot USB kiri kanan dia type C kayak gini yang ini penggera depan tapi cantong gak ada ya gak terlalu tinggi dan ini layout dari dashboard dan dottingnya Hyundai Palisade yang signature penggera depan tapi yang black berganti disini ada lampu baca kiri kanan yang sudah lidi kayak gini kisi asingnya disini ya tuh kiri kanan yang geribkan disini modenya retract seatbelt disitu dia rapi captain seat ya kiri kanan kayak gini dan dia juga bisa sliding maju mundur yang paling maju bentok yang paling mundur segini nih headroom baris kedua dia lega nah dan yang unik juga ini ada ini ya ini laci juga ini kecil ini modenya semacam jaring kita lihat ke baris ketiga ini juga ada slot gsp ya type c di belakang ada cup holder dua biji disini juga sama ada kisi asingnya kayak gini seatbelt juga sampai belakangnya dia rapi speakernya disitu seatbelt terkena tetap tiga titik headrest tiga tiganya gestable tapi beli petang kursi unik dia tuh 60-40 kayak gini nah headroom baris ketiga saya masih ada space nih settingnya 178 nah di belakang sini ini ada lampu kabin yang sudah lidi nah di kanan sini dia ada cup holder dan ini ya yas pilihan kitab si ini buat ini ya buat separator juga tuh juga ada speakernya nah untuk akses dia juga bisa direpas dari sini jadi selain dari lorong sini juga bisa direpas dari sini jadi kursinya bakal atas tambah ya dia mau adanya sliding dan ini juga selain diatur dari sini bisa juga diatur dari sini ya ini buat lipat kursi ini biar atas bagasi atau nggak dari sini nih untuk ram belakang disini dia sudah cakram ya untuk stop yang belakang juga sama ya yang LED ini cuma di speaker ya karena frame malah penurunan nih frame tuh malah jadi bohlam saya disini dia LED sensor parkir sudah dapat di 4 titik mavernya disini ya di kanan labu mundur disitu tuh dia LED ini tipenya 2,2D disini silver ada silver light palisatnya ada kamera mundur juga ya dan kamera 360 untuk buka bagasinya sudah power backdoor nah ini space nya ya kayak gini ketika kursi ditegakin disini juga ada ini ya spartor ini silver for infinity disini ini buat lipatan kursi kayak gini di belakang sini ada power outlet ini kursi tetap bisa di replay ya nih ini sampai rebah banget atau yang lebih tegak lagi kayak gini dan kalau kita lipat juga sama ya dia rata bagasi kayak gini disini ada topet terasal fix di kanan sini malah hook ya jadi agak unik juga nih tuh nah kayak gini untuk-untuk bagasinya dari sini ini dia desain di belakangnya silver all Hyundai palisat yang signature tanggal depan tapi yang black berganti interior iya pan serep dia disini ya jadi bawa sini seukuran bawa-bawaan juga di belakang sini dia dari wiper redivogger hammers top lamp dan uples filler anti-tenus itu ya syakvin warna hitam untuk buka tanky-nya kayak gini dia diesel catan nambahnya minimal 51 katas kayak gini dan sulfurnya harus dibawah 50 ppm untuk sisi penumpah-penah juga sama kayak di driver joknya juga sama elektrik ada pangkat reclining sliding dan hegistar kayak gini disini ada shot usb ya type c kayak gini dan ada port kayak gini jadi ini berlubang jadi ini berlubang kayak gini dan ini layout dari dashboardnya sort of all dari perempuan-perempuan kayak gini tuh untuk mesinnya kodenya R2 ya jadi 2200cc pas silinder dia turbo diesel VGT outputnya 200 PS torse nya 440 Nm abisnya ngopat disitu ya untuk romesnya disini dia sudah dicat termasuk ke mesin dan sudah lengkap dengan perdam sudah hidrolik di kedua sisinya kayak gini untuk datang dia berpenggerak roda depan oke dia bikin video saya mengenai Hyundai Palisade yang signature penggerak depan tapi ini yang black berganti interior terima kasih telah misalkan sampai jumpa di video saya berikutnya